Warga di Depok, Jawa Barat, protes akibat akses jalan mereka berhari-hari terendam banjir luapan sungai Pesanggerahan. Warga menuntut segera dilakukan normalisasi aliran sungai. Akibat terjadi penyumbatan pada aliran sungai Pesanggerahan, akses jalan dua kelurahan, yakni Kelurahan Cipayung dan Kelurahan Pasir Putih Depok, terendam banjir. Banjir yang telah terjadi selama beberapa hari akhirnya mulai surut. Akses jalan warga terputus lantaran tak bisa dilalui kendaraan. Warga protes keras akibat dinimia penanganan dari Pemkot Depok. Bapeda Kota Depok akhirnya menurunkan alat berat untuk menguruk lumpur dan sampah dari dalam sungai. Melaksanakan normalisasi saluran terlebih dahulu, mungkin ada sedimentasi yang bisa dengan alat berat kita, itu kita lakukan, ini dari sini sampai dengan kehilir lebih kurang, ini ada sekitar 300 meteran ya, dari sini sampai dengan kehilir. Ini ada dua alat berat yang dikerahkan. Warga berharap normalisasi sungai bisa segera dilakukan. Ketiri Depok, Jawa Barat, Iung Rizki, melaporkan.